selamat pagi dan mudah-mudahan sehat selalu ya amin dan mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah SWT amin Pak Dokter ya Buan mau tanyain ya kenapa Buan kalau banyak sekali ngondar mandi ngondar mandi gitu ya gak langsung itu ya gak langsung terasa tapi kalau udah masuk ke rumah gitu kayaknya udah apa namanya tuh kaki badan tuh lemas semua dan jantung kayaknya berdebar-debar ya sekarang-sekarang ini jantung suka kayak orang yang habis olahraga berat tuh gitu usia berapa Buan? usia 60 usia 60 kalau dulu pernah ya kok dada tuh gak kayak dulu gitu waktu masih muda gitu ya masih gadis ya apa namanya ada sempat gak ada dok ya terus sekarang-sekarang ini nih ya gitu kalau kebanyakan apa mondar mandi mondar mandi gitu tuh gitu sorenya tuh masuk ke rumah tuh ya itu kayak orang habis olahraga gitu lemas gitu pengennya rebahan lama gitu udah gitu aja ya dokter baik-baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibu Andi ke gunung terima kasih doanya dan doa yang sama untuk ibu Andi ke gunung dan keluarga semoga diberikan umur panjang dalam ketaatan amin amin jadi yang ditanyakan Bu Andi itu Insyaallah bukan penyakit jadi itu fitrahnya semua manusia jadi manusia itu dari terlahir bayi remaja dewasa puncak dari ototnya puncak dari kebugarannya itu usia 30 sampai 35 sampai 40 lah begitu itu puncak dari kekuatan seseorang setelah itu akan menurun dengan sendirinya jadi Bang Yus mungkin waktu usia muda mampu berlari 10 km nah usia sekarang 40 ya berkurang jadi 7 km nanti Insyaallah panjang umur 80 tahun tinggal 200 meter juga gak lari jalan 7 km per jam jadi penurunan kebugaran itu sesuatu yang wajar nah jika ada aktivitas fisik kita yang melampaui batas kemampuan fisik maka secara otomatis subhanallah ciptaan Allah sempurna ini maka tubuh kita akan diberi sesuatu yang mengingatkan kita mungkin bentuknya sakit bentuknya sakit kepala kakinya sakit badan nyeri itu sebetulnya bahasa tubuh kita mengingatkan barangkali ada aktivitas fisik kita melampaui batas contoh kaki Bang Yus sekarang sehat kan Bang Yus sehat saya kasih tugas jalan kaki ke timur kemana ke timur pokoknya ke timur tanpa tujuan gak apa-apa nanti paling sampai 2 km juga sudah capek pegel kemudian kalau pegel itu kita tidak tidak istirahat maka pegel itu akan berubah menjadi nyeri dan nanti sampai tegal Bang Yus masuk rumah sakit maksudnya begitu maksudnya sunatullahnya itu kalau seseorang dipaksa aktivitas fisik tidak tidak istirahat maka akan jatuh begitu jadi hendaknya kita bersyukur kalau kita ada pegel setelah aktivitas oh masih normal berarti tubuh kita masih berfungsi otomatis semuanya jadi tubuh kita itu sel-selnya sepakat ayo yuk kita sakit supaya bos kita istirahat seperti itu jadi ikuti saja keinginan tubuh kalau ingin rebahan rebahan saja nikmati subhanallah otomatis semuanya nah dok tapi kan saya harus bekerja dok ada pertanyaan pasien seperti itu baik saya tanya begini ayo kita merendung pak sebentar pak kalau bapak umur 100 tahun bapak masih kerja gak kira-kira nih masih mengangkat batu gak ya enggak sih dok nah bapak mau pensiun di usia berapa mau nunggu sakit apa pensiun dengan baik-baik begitu jadi kalau bisa berhenti bekerjanya itu mengurangi aktivitasnya saat kita masih sehat jadi gini niatkan saya sekarang sudah usia 70 harus harus saya siapkan bugar saya fisik saya untuk ibadah saja sudah sehingga saya akan mengurangi aktivitas fisik saya yang kata dokter kalau aktivitas fisik seperti ini nanti akan mengakibatkan lutut sakit punggung sakit begitu jadi niatkan niatkan semuanya itu nanti demi bugarnya kita supaya bisa maksimal dalam beribadah gitu jadi bagaimanapun juga kan sholat berdiri sujud ruku itu kalau lututnya nyeri Bang Yos sujud gak bisa lah Bang Yos pasti makanya jaga lutut ini supaya kita sampai akhir hayat pun masih bisa sujud ruku gitu ya ihtiarnya gimana ya dijaga saja jadi jangan aktivitas yang melampaui batas makan yang bergizi minum air putih yang banyak hindari faktor stres begitu itu wilayah kita wilayah ihtiar selebihnya kalau sakit tetap sakit dokter ya sudah yang penting kita sudah ihtiar jadi jadi sehat sakit dari Allah tapi ya kewajiban kita ihtiar begitu jadi yang ditanyakan dengan oleh buahan tadi jantung berdebar capek sekali pingin rebahan yaitu karena tanda kelelahan saja kalau rebahannya sudah cukup ya segar kembali ya tapi nanti mengulangi lagi aktivitas fisik yang capek bakal begitu lagi jadi untuk untuk apa selanjutnya jadi kita kok sudah lelah istirahat saja ya tugas-tugas yang berat giliran yang muda gitu ya jadi amalan yang muda biar disuruh seperti itu buahan mudah-mudahan bermanfaat jawabannya ya intinya perbanyaklah istirahat ya buahannya jadi kalau memang sudah umur-umur segitu ya gak usah terlalu ngoyo deh ya oh iya satu lagi bang Yos kenapa kalau saat aktivitas fisiknya kok gak merasa keluhan keluhannya itu selama masuk rumah karena bahagia semangat jadi gini bahagia gembira dan semangat itu yang menutup nyerinya jadi begitu selesai aktivitasnya nyeri semua badannya jadi bang Yos sekarang misalkan saya kasih sesuatu aktivitas yang menyenangkan maka tidak akan nyeri dan tidak akan sakit paling setelahnya nanti begitu jadi saat kita melakukan sesuatu dengan gembira dengan bahagia itu kadang nyeri tidak terasa lelah tidak terasa seperti itu bang Yos ya kalau disuruh istri tersinta ngelisumur bang Yos pasti luar biasa semangat gak terasa semangat dari orang lain begitu selesai sudah kaku badannya seperti itu kira-kira gambarannya ya itu untuk kebuan di kegunung jadi berbacang baik terhat ya oke jadi nanti bisa menyuruh yang lebih mudah untuk bisa membantu anaknya atau putra-putranya gitu oke 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 Terima kasih.